Intro Kalau stres apakah itu kita menyadari titipan? Tidak tuh Kita menganggap itu milik kita Badan ini milik kita, kuping ini milik kita Semuanya milik kita padahal semuanya hanyalah titipan kita Perbuatan kita yang di masa-masa yang sebelumnya Saudara-saudara Apa pantas sekarang? Kalau orang titip sepeda motor ke anda dan diambil dan anda marah Pantes enggak? Tidak pantas kan? Pantes enggak ketika anda dititipi sepeda motor atau sandal kemudian diambil dan anda stres? Pantes enggak? Tetapi kenapa ketika kita dititipi kuping, dititipi tangan, dititipi badan, dititipi karir, dititipi keluarga, dititipi materi Begitu hilang dari diri kita Stres Berarti kesadaran kita pada titipan ini Tidak jelas Oleh karena itu Agar jelas kita di dalam dharma diberikan sarana latihan dalam upacara katina Inilah upacara katina ini sebetulnya untuk memahami bahwa hidup adalah titipan Tadi sudah dimulai dengan titip jubah di kantor Diambil lagi Untuk diserahkan Jubah yang anda bawa itu Sama sekalian anda enggak pernah lihat kadang bentuknya Anda hanya seperti ngambil dari depan meja dan kemudian dispersembahkan kepada para biku Ya kan? Ini kan anda kan sebetulnya kan seperti di titipi tau Titipi jubah? Kasih Relah anda mempersembahkan jubah? Enggak ada protes? Loh ini kan jubahku Masa bantainya aku enggak kenal lo pakai? Tidak kan? Ini anda dilatih untuk membedakan bahwa ini adalah titipan Bahkan ada beberapa orang Dititipi jubah yang lain Yang tadi saya ingat dengan bantai kantik Yang mau menerima jubah Mau dipersembahkan ke bantai kantik sebelum acara berlangsung Dan bantainya mengatakan dititipkan saja Ke panitia Biar nanti panitia yang mempersembahkan Dan orang itu bisa saja melakukan titipan itu Dan nanti panitia yang dititipi ya dipersembahkan saja Bisa kan seperti itu Nah berarti Ketika sesuatu dititipkan Kita mampu melepas Katina Katina adalah latihan pelepasan Bahwa apa yang kita dititipi Marilah kita lepaskan Jangan melekat Kalau sampai melekat Yang timbul adalah penderitaan Dengan kita bisa melepas Rela Ikhlas Lega Batin menjadi tenang Kalau katina ini kemudian yang kita lepaskan adalah jubah Kita persembahkan jubah yang tadinya dititipkan kepada kita Sebetulnya bukan hanya jubah yang kita persembahkan Bukan hanya jubah yang kita relakan Bukan hanya jubah yang kita latih untuk tidak melekat Tapi sebetulnya kita mulai latihan untuk melepas Melepas kemelekatan kita kepada karir kita Karena karir kadang-kadang tinggi Tapi mungkin satu ketika menurun Kita melepaskan Harta duniawi kita Merelakan harta duniawi kita Karena mungkin harta dunia kita yang banyak tambah banyak tambah banyak Mungkin satu ketika menurun 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 Mungkin satu ketika setelah menurun naik 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 lagi Nanti menurun 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 lagi Terus naik dan turun naik dan terus terlalu berproses Ketika kita bisa menyadari bahwa hidup ini Sesungguhnya hanya titipan Kita tidak gelisah menghadapi perubahan Ketika kita menyadari pasangan hidup kita adalah titipan Maka ketika pasangan hidup kita pergi meninggalkan kita Pasangan hidup kita sakit Pasangan hidup kita meninggal dunia Maka kita menyadari bahwa titipannya Sudah selesai Karma lampau yang mengaitkan kita dengan dia Sudah selesai Sehingga hasilnya Kita tidak lagi berkumpul Bergaul Dengan pasangan hidup kita lagi Ketika anak kita pergi ke luar kota Anak kita pergi ke luar negeri Anak kita lahir lagi di alam yang lain Seharusnya kita kemudian merenungkan Sama dengan saya ketika dititipi jubah Untuk dipersembahkan kepada para biku Saya bisa rela dan ikhlaskan Demikian pula dengan anak saya Yang dititipkan kepada saya oleh karma lampau Yang mendukung untuk saya memiliki anak tersebut Kalau memang sekarang sudah waktunya Untuk berpisah dengan anak saya Saya harus relakan Saya harus ikhlaskan Karir Rezeki Pasangan hidup Anak Itu semua di luar diri kita Nanti ada yang nempel di dalam diri kita Yaitu telinga Mata Indriya kita Tenaga kita Kesehatan kita Semuanya akan lepas Sedikit demi sedikit Semuanya akan berkurang Sedikit demi sedikit Sesuai dengan Timbunan jasa Yang pernah kita lakukan sebelumnya Dalam didikanda suta tadi sudah disebutkan Wajah cantik Suara merdu Dan segala macam yang hebat-hebat Itu semua diperoleh Karena karma baik Yang sudah pernah kita lakukan Tetapi kalau karma baik Yang mendukung itu sudah lenyap Maka tidak ada lagi Wajah cantik Tidak ada lagi Suara merdu Tidak ada lagi Kedudukan yang luar biasa Semuanya Dia akan lepas Satu persatu Kalau demikian Saudara Pada saatnya nanti Bukan hanya Telinga yang berkurang Pendengarannya Bukan hanya Tenaga yang berkurang Kekuatannya Bukan hanya Kulit yang berkurang Kekenyalannya Tetapi sesungguhnya Akhirnya hidup Kita pun Tubuh ini pun Harus kita lepaskan Kehidupan ini Tidak pasti Kehidupan ini Tidak kekal Yang satu ketika Tubuh yang sehat Tubuh yang kuat Satu ketika harus terlepas Dari diri kita Kita harus lahir Kembali Kita harus Meninggalkan kehidupan ini Meninggalkan orang yang kita cintai Meninggalkan orang yang kita sayangi Meninggalkan mereka yang kita benci Siapapun juga Apapun juga Pada saat Karma lampau kita sudah Habis Dukungannya Tidak ada yang bisa menolak Perpisahan hidup kita Dengan segalanya Kalau kita tetap Tidak mau terima Tetap melekat Tidak percaya Bahwa karma kita yang mendukung itu Sudah habis Maka yang ada adalah Penderitaan Kita menjadi stres Kita menjadi gelisah Karena harus berpisah Dengan yang kita cintai Padahal sesungguhnya Semua itu Hanya titipan Oleh karena itu Sudah-sudah Pada saat Anda Mempersembahkan Dana Katina Ingatlah baik-baik Bahwa ini adalah Latihan Memberikan titipan kita Kalau sudah dititipi Serahkan Serahkan apa yang dititipi Tanpa penyesalan Dan kalau itu Dikembangkan di dalam Kehidupan sehari-hari Bahwa kehidupan kita ini pun Hanyalah sekedar titipan Sehingga pada saatnya nanti Ketika kita harus Melepas kehidupan ini Untuk lahir di alam yang lain Maka Kita pun harus melepas Dengan ikhlas Melepas dengan rela Melepas dengan Tanpa beban Karena memang Bahan bakar kehidupan kita Atau sumber kehidupan kita Yaitu karma lampau kita Sudah habis Ya kita harus Relakan Ikhlaskan Oleh karena itu Sudah-sudah Manfaat Dana Katina Bukan hanya sekedar Pada hari ini Anda datang Berkumpul dan Mempersembahkan Jubah Katina Tetapi manfaat Dana Katina ini Sesungguhnya Bertahan untuk Waktu yang lama Punya pengertian Yang mendalam Yaitu Belajar melepas Karena kerelaan Pelepasan Akan menumbuhkan Kebahagiaan Sedangkan kemelekatan Akan menimbulkan Penderitaan Anda yang sudah Berdana Katina Anda yang sudah Mempersiapkan Dana Katina Anda yang sudah Mengikuti upacara Katina Bukan hanya Sekali dua kali Tapi sudah setiap tahun Renungkan baik-baik Sudahkah Anda Katina Setiap saat Sudahkah Anda Mampu Melepas Kemelekatan Anda Setiap saat Melepaskan Kemelekatan Pada pekerjaan Melepaskan Kemelekatan Pada Harta benda Melepaskan Kemelekatan Pada keluarga Semua Yang Anda Miliki Sesungguhnya Harus Anda Lepaskan Kalau Anda Bisa Merenungkan Ini Dan Anda Bisa Menjalani Katina Setiap saat Maka Katina Pada hari ini Di Dhamadipa Arama ini Mempunyai Makna Yang mendalam Makna Perubahan Di dalam Mental kita Mental Melepas Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Bukan Mental Melekat Sehingga Timbul Penderitaan Tapi Kalau Anda Masih Timbul Melekat Sepeda Motor Hilang Masih Stres Sandal Sudah Jelek Saja Hilang Juga Masih Tiga Hari Tiga Malam Tidur Dan Seterusnya Sekarang Masih Ada Kesempatan Untuk Merenungkan Sekarang Masih Ada Kesempatan Untuk Mengubah Pola Pikir Tidur